OtK rampas senjata polisi di Puncak, pelaku diduga kabur ke markas KKB, senjata laras panjang milik personel Polsek Kepulauan Tiga Udara, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dirampas orang tidak dikenal, OtK. Pelaku diduga kabur ke arah markas kelompok kriminal bersenjata, KKB, orang tak dikenal yang secara cepat membuka pintu truk dan merampas senjata milik personel, ujar Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam keterangannya, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Peristiwa ini terjadi di Kompleks Pasar Ilaga, Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Puncak, Kamis, Setengah. Saat itu, Kapolsek Kepulauan Tiga Udara bersama dua anggotanya hendak mengantar sepeda motor milik Dinas BKD Kabupaten Puncak. Beni menjelaskan, polisi sempat melawan ketika OtK tersebut hendak merampas senjata. Namun, pelaku berhasil melarikan diri sambil membawa senjata milik polisi tersebut. Aparat keamanan sempat melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Polisi menduga pelaku kabur ke Kampung Mundidok, Distrik Gom Utara yang merupakan markas KKB. Beni menambahkan, sempat terjadi kontak tembak saat aparat melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku. Aparat masih berusaha mengejar dan menangkap pelaku. Terima kasih telah menonton! Jangan lho, Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!